Di picu saling ejek, dua kelompok pendukung calon kepala desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat keributan saat pengundian nomor urut. Tahapan akhir kampanye pemilihan Kepala Kembang Kuning berlangsung meriah dengan melibatkan artis ibu kota. Kericuan terjadi antara dua masa pendukung calon kepala desa Kembang Kuning, Kejambatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor. Kedua kubu nyaris adu jotos di picu saling ejek saat pengundian nomor urut calon kades di depan kantor desa. Beruntung, pertikaian tidak meluas setelah pihak keamanan berhasil melerai kedua pendukung. Mengindari bentrokan serupa, pihak keamanan dan panitia telah mengatur jadwal dan lokasi calon kades mengikuti kampanye. Tahapan akhir kampanye pemilihan Kepala Desa Kembang Kuning berlangsung meriah. Terlebih, salah satu calon melibatkan artis ibu kota dalam arak-arakan kampanye. Para pendukung simpatisan berselisih disitu, alhamdulillah kami bersama jajaran dari kepolisian, TNI, Pol PP dan aparat yang lainnya reda dan diadakan dengan upaya damai. Terdapat lima calon Kepala Desa yang akan berebut suara pemilih sebanyak 20 ribu orang. Rencananya, pilkaris akan digelar pada 12 Maret 2023. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahayat Supriyatna, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!